Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi kita bahas tentang global air quality. Kita tahu bahwa di zaman modern ini banyak pencemaran sehingga tidak bisa lagi kita membedakan batas wilayah atau batas negara karena pencemaran ini transbondering seperti yang kita bahas minggu lalu. Bagaimana kebijakan untuk mengawasi pencemaran udara antar negara secara global. Kita lihat ada ozone depression. Bahwa dari hari ke hari ozone ini mengalami penipisan. Makin hari makin tipis dan ini berbahaya kepada diri kita. Berbahaya karena sinar ultraviolet itu langsung menerpa ke bumi menjadi lebih panas. Puasa kemarin saya lihat 39 derajat. Ini tidak tahu berapa. Itu salah satu dari menipisnya ozone. Apa itu penipisan ozone? Ozone depression refers to the thinning of stratospheric ozone layer. Jadi menipisnya lapisan ozone itu. Result is loss of earth protection from UV radiation. Akibatnya apa? Hilangnya pelindungan bumi dari ultraviolet. Jadi radiasi ultraviolet itu yang membuat bumi semakin panas. Primary ozone depleters. Apa yang paling besar membuat ozone itu bocor? Yang pertama adalah klorofluorocarbon. Klorofluorocarbon ini dulu pernah digunakan untuk minyak wangi. Yaitu semprot minyak wangi itu akhirnya dilarang. Tidak boleh pakai. Kemudian untuk AC, kulkas, atau yang pendingin-pendingin. Itu dulu pernah menggunakan klorofluorocarbon. Nah ini tidak boleh. Kemudian ada halons. Halons ini banyak digunakan di alat pemadam kebakaran. Halons ini berbentuk di UV light, releasing klorin, which destroys stasmosophic ozone molecules. Nah akibatnya apa? Ini bisa membuat masuknya, apa namanya itu, ozone ke lapisan dunia. Akibatnya bisa menjadi lebih panas. Nah bagaimana kita melihat kebijakan internasional tentang pengawasan terhadap penipisan ozone ini. Nah yang paling terkenal itu adalah protokol Montreal. Dalam protokol Montreal, di tanda tangan ini tahun 87 oleh 24 negara utama, call for 50% reduction of CSV consumption and production. Nah ini tahun 2000, penurunan atau pengurangan sebanyak 50% CFC. Ini yang saya bilang dulu ya, dulu punya CFC kita. Amanda men outline a full pass out plan for CFC, halons, and other depilators. Nah CSV to be passed out by 2020. Nah jadi 2020 sudah habis ya, tidak ada lagi. Tapi lebih awal nampaknya. CFC ini dibatasi ya. Sebelum 2020 sudah ada iklan itu ya. Iklan, apa namanya itu, iklan AC yang non-CFC. All other ozone depilator were passed out of production on or before 2005. Jadi dia sudah ada pembatasan sampai 2005. Tradable allowance were issued to protocol participants. Nah dimungkinkan untuk melakukan perdagangan ya. Perdagangan ini, apa namanya itu, perdagangan untuk mengurangi penggunaan CFC ini ke semua negara yang menandatangani protokol Montreal ini. An interim multilateral funds was established in 1990 Jadi tahun 1990 ada namanya interim multilateral funds. Nah sekarang negara-negara maju juga mempunyai yang namanya clean development mechanism. Artinya negara maju mempunyai kewajiban untuk membantu negara berkembang agar bisa mengurangi pencemaran ozon ini. Jadi negara maju berkewajiban untuk membantu negara-negara berkembang supaya jangan menghasilkan ozon lagi, ya menghasilkan CFC lagi. Ya, fund become permanent in 1992. Jadi dari 1992 itu menjadi dana yang permanen bagi negara-negara berkembang. Nah ini bagaimana di Amerika? Kalau di Amerika itu require EPA to publish a list of ozone depleters. Jadi ada kewajiban bagi EPA, APA, Amerika untuk mempublikasikan apa-apa saja yang termasuk penghancur atau perusahaan ozon ini. Nah kemudian establish phase out schedule for each. Nah kemudian membentuk tanggal paling akhir boleh menggunakan ozon depleter. Establish a national mandatory recycling program to allow use of recycled chemicals beyond phase out date. Nah kemudian membuat atau mendirikan national mandatory recycling program. Program daur ulang mandatory, wajib secara nasional untuk memungkinkan penggunaan bahan kimia yang bisa didaur ulang setelah masa itu berlaku. Call for program and research to find safe substitute. Jadi ada program dan penelitian dan pengembangan untuk mencari pengganti yang lebih aman. Legislated to market instrument to meet phase out schedule. Kemudian membuat undang-undang. Undang-undangnya apa? Market instrument. Jadi dia undang-undangnya berdasarkan aturan pasar. Escalating exercise tax on production for sales. Kemudian menaikkan pajak penjualan terhadap produksi yang masih menggunakan bahan perusahaan ozon. Marketable allowance system. Kemudian ada sistem perdagangan antar industri yang mengurangi ozon. Mengurangi perusahaan ozon. Ini contohnya excise tax per pound. Base sama dengan base dikali ODP. Jadi adalah ozon depleternya. Jadi tarikh pajak dikali dengan berapa banyak dihasilkan. The base SD di tahun 1997 pajaknya basis pajaknya itu 1,37 dolar per pound. 95 naik lagi. Progressif sekali naiknya itu dari 1,7 menjadi 5,35. 2002 lebih dasar lagi naiknya jadi 8,5. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan. produk charge. Jadi ini tujuannya supaya orang jangan menghasilkan barang-barang yang bisa merusak ozon. An asset set equal to marginal external cost at efficient output level. Jadi tujuannya dikenakan pajak yang besar supaya orang tidak menggunakan ozon depleter. ini akibat dari pengenaan pajak terhadap barang-barang yang merusak ozon. Jadi ini harganya menjadi lebih mahal. Ada exercise tag. Ada pajak di situ supaya orang tidak menggunakan ozon depleter. Allows market. tradable allowance were issued to largest producers and consumer. Jadi ada is allowed one time release based on its ODP. The number of allowance were gradually reduced to zero to meet phase out deadline. Jadi ada bantuan untuk produsen dan konsumen yang besar-besar supaya mereka mengurangi ozon depleter. makin lama bantuan ini makin habis. APA establish analogous program. Dia ada program analog. Artinya ada kalau ini tidak boleh pakai. Yang boleh pakai adalah yang ini. Economic analysis or ozone depleted policy. Bagaimana analisis ekonomi terhadap kebijakan penipisan ozon ini. Kita lihat regulation impact analysis for the first out of ozone depleted. Kita lihat ada benefit yang akan diperoleh sebesar 6,5 triliun sampai 2076. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah perbaikan kesehatan dan juga non-kesehatan. Kemudian ada kos. Kosnya berapa? 27 miliar dolar sampai 2075. Yaitu dampak pada air condition and refrigeration. jadi pada peningin ruangan. Result as regulation to control ozone depleter were announced in August 1988 less than one year after signing of the Montreal Protocol. Jadi Amerika sudah melakukan pembatasan di tahun 1988. Kita lihat bagaimana kita menilai cost effectiveness. APA commission study conducted by REN Corporation which investigated three alternative control approaches. Kita lihat bagaimana kalau kita gunakan teknologi base common control maka biayanya itu sebesar 185,3 juta dolar. Kalau fixed emissions artinya fixed emissions bahwa perusahaan harus menguranginya sekian. Itu biayanya sebesar 107. Credible emission permit kalau ada sistem jual-beli yang seperti saya jelaskan yang lalu itu 94,7 juta dolar. support the expectation that allows trading would approach a post effective solution. Jadi dari tiga pilihan ini yang paling bagus itu adalah sistem perdagangan izin. Ini karena ada insentif bagi orang yang punya kemampuan mengurangi itu dia bisa mendapatkan uang. Jadi ini dia bisa menjual kepada pihak lain. bagaimana kita lihat penyesuaian harga. In the CFC market the pass out plan and aside state cost supply of CFC to shift left now raising price so quantity demanded decrease. Jadi karena adanya pajak kemudian ada pembatasan penjualan maka kurva supply bergeser ke kiri atas akibatnya apa? Harga menjadi lebih mahal karena harga mahal maka jumlah yang diminta juga turun. As a price of CFC rose demand for CFC substitute increase karena barang yang CFC itu naik harganya maka orang akan mencari pengganti sehingga permintaan terhadap barang pengganti itu naik. In CFC substitute market technology driven cost declines and production of CFC supply of substitute support. Di pengganti teknologinya teknologi pengganti ini pengganti CFC maka akan berakibat pada peningkatan supply bergeser supply ke kanan bawah. Ini contohnya kalau kita lihat di sini ada yang market CFC yang sebelah kiri sebelah kanannya adalah untuk substitute pengganti CFC karena CFC menjadi lebih mahal orang mencari substitusi untuk mengurangi penggunaan CFC ini. Kemudian dilakukan incentive dan incentive profit advantage of producing substitute when price were high might encourage production. Jadi kalau perusahaan yang menghasilkan barang barang pengganti CFC dia akan menerima manfaat apabila harganya lebih tinggi. Kalau harganya lebih tinggi akan mendorong produksi barang non-CFC. This incentive bagaimana caranya agar orang tidak menghasilkan ini. Market power of relative small number of holding allowance might have deterrent development of substitute. Kalau dia mengurangi dengan cara kekuatan pasar. Market power high price on CFC. Jadi kalau ada kekuatan pasar berakibat pada peningkatan harga CFC abnormal profit less incentive to buy substitute. Kalau dia banyak untung maka dia tidak akan mau mencari pengganti substitute. Maka oleh karena itu dikenakan pajak sehingga orang tidak mau membeli barang yang mengandung CFC. Karena tidak ada yang beli maka produsen CFC menjadi kurang untungnya. Kalau kurang untungnya maka orang akan keluar dari pasar itu. Ini kalau kita lihat bagaimana pasar bekerja untuk mengurangi produksi CFC. Global warming. Ini kita lihat global warming. What is global warming? Global warming itu adalah sunlight is earth's surface. Di matahari menembus permukaan bumi radiates back into atmosfer. Kembali dia menerpa atmosfer. Kembali menerpa atmosfer. kemudian absorb by GSG heat as more fit and warm earth's surface. Jadi dia berputar-putar situ. Jadi dia saya buat dalam bentuk gambar. ini katakanlah bumi. Di atas bumi ini ada lapisan ozon. Jadi matahari masuk, sinar ultraviolet masuk sini yang menembus ozonnya bocor. Akibatnya bumi panas. sehingga panas itu bumi mengeluarkan yang panas lagi bocor lagi nanti di sini. Karena bocor lagi masuk lagi yang lain. Nanti dia terus menerus berakibat pada kebocoran apa namanya pelindung bumi ini akibatnya apa? Bumi semakin panas. Kalau bumi semakin panas kita yang rasakan sekarang makibatnya kita harus menggunakan AC dan sebagainya. Ini katanya tadi sunlight hits at surface jadi sinar matahari masuk ke dalam lapisan bumi radiate back into atmosphere. Kembali dia akan memberikan radiasi kepada atmosphere sehingga bocor lagi. Where is absorption by GSC heat atmosphere and warm earth surface jadi dia seperti gas rumah kaca gas rumah kaca itu bisa membuat panas semuanya. Warming process is natural katanya proses pemanasan itu alamnya becomes problematic if their natural GSC levels are disrupted dioksid. Nah ini katanya akan menjadi bermasalah jika GFG gas rumah kaca alamnya ini mengalami gangguannya. Among the primary GSC is carbon dioksid. Nah salah satu yang paling utama dari gas rumah kaca itu adalah karbon bioksida. Akumulating CO2 is linked to fossil fuel combustion and deforestation. Jadi katanya yang paling utama itu dari mana? Fossil fuels. Dari pembakaran bahan bakar berbasis fosil. Dan apa lagi? Deforestation. penebangan hutan. Ini dua sumber penghasil CO2. Capacity of each GSC to trap heat relative to CO2 is measured by global warming potential. Nah ini bisa diukur dari global warming potential. Berapa banyak CO2 yang dilepas ke alam. ini kita lihat energy related carbon depth side. Nah ini bawah 83% itu berasal dari energi. Ya energi ini. Banyak sekali ini kita pakai kenderaan dan sebagainya. Yang kedua siapa? Penyumbang kedua? Metan. Ini kalau bakar sampah penyumbang keduanya metana. Nah yang ketiga baru nitronus oksida. Nitrogen oksida. Ini nitrogen oksida. Baru yang lainnya yang tidak terlalu signifikan. Jadi yang paling pertama itu adalah bahan bakar yang berasal dari pembakaran karbon melalui minyak atau bahan bakar fosil. Nah bagaimana kita memisahkan antara mitos dan kenyataan. agree that GSC are rising. Banyak yang percaya bahwa CO2 itu naik. Kenapa? Jumlah kenderaan naik, pembakaran hutan naik, jumlah apa namanya itu penebangan hutan naik. Jadi itu wajar. Jadi percaya orang bahwa ada pelepasan CO2 yang besar. Scientist agreded rising GSC will affect climate. Bahwa scientist percaya bahwa gas ruba kaca ini akan berakibat pada peningkatan klaim. Unfortunately is when this happened and extent of effect. Uncertainty is when this may happen and extent of effect. Pertanyaannya kapan ini terjadi? Apa akibat dari peningkatan CO2? Bagaimana kita global warming, controlling global warming, international pressure. Supaya tidak terjadi peningkatan pemanasan global, bagaimana kita lihat kebijakan internasional. UN framework Conventions on Climate Change ini adalah badan PBB untuk mengurangi pemanasan global was an agreement react at the 1990 EU summit that deal with global warming and other quality quality issues. Jadi ada dua soalan di EU summit ini. Yang pertama adalah global warming, yang kedua adalah kualitas udara. Call for nations to implement national strategy to limit CSC ini. Indonesia punya komitmen untuk mengurangi CSC itu. CSC kita melakukan pengurangan emisi 26% tapi kalau ada bantuan dari luar negeri kita bisa mengurangi emisi 40% itu janji dari Presiden SBA saat itu. In 1997 a conference of parties was held in Kyoto. Ini dikenal dengan protokol Kyoto. Ini salah satu protokol yang sangat signifikan. perjalanan adalah untuk mencapai protokol yang mencapai isu CHC emisi di tahun 2000. Ini dilakukan pada tahun 2001. 178 negara sudah melakukan komitmen dalam protokol Kyoto. Jadi sebelum 2001 conference Presiden Bush telah mengambil state out of the agreement. Ini Bush tidak mau dia keluar. Kenapa keluar dia? Dia adalah salah satu pencemar yang besar. Seharusnya dia harus bayar mahal kepada negara-negara lain. Ada banyak pabrik, banyak penerangan. Ini di Kyoto protokol. Bagaimana Kyoto protokol? 38 negara industri must cut GSC emission by 5.2% below 1990 levels by 2012. tahun 2012 negara-negara 38 negara industri ini harus mengurangi emisi gas buang sebanyak 5,2% dari standar tahun 1990. Emission target would be achieved using several market based instrument. Jadi dia berdasarkan apa? Instrumen pasar dikenal dengan fleksibel mekanism. apa itu? GSC allows trading system for participating development nation. Ini mau habis waktunya tapi tidak apa. Kemudian kredit alone. Jadi ada kredit diberikan kepada negara-negara berkembang supaya jangan merusak hutan dan sebagainya. Di tahun 2005 setelah itu diratifikasi lagi ada pengurangan 55% dari karbon emisi. Ini adalah kebijakan Amerika. Objektif to reduce GSC incentive by 80% selama 18% selama 10 tahun. Inisiatif include improving registry program for voluntary GSC emission. Jadi ada orang yang sukarela untuk mengurangi gas buang. Kemudian providing funding for energy tax kredit. Jadi orang diberikan keringanan kalau mau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian developing and promoting research project for fuel efficiency maker. Dan diberikan bantuan pengembangan untuk menggunakan energi yang lebih bersih efisien. Jadi kenderaannya bisa 1 banding 10 atau 1 banding 20. Economic Analysis Ini kita berdasarkan benefit cost. Cetak benefit cost. Benefit nya berapa disitu ada cost nya berapa bisa baca sendiri ini benefit cost analysis silahkan nanti dibaca karena ini mau habis waktunya bisa ingat bahwa berapa benefit berapa cost untuk penggunaan ini. Kalau naik 2,5% maka kita akan mengalami masalah 61,6 billion dollar dan sebagainya. Market failure kenapa market failure karena ada orang yang negative externality negative externality adanya apa ada orang yang melakukan penjemaran dia pula-pula nak tahu saja tapi orang lain bisa berbahaya karena ada kegiatan jadi ada karena ini pasar tidak bekerja dengan sempurna diperlukan campur tangan pemerintah. Kalau market based ada apa itu pollution charge diberikan biaya untuk orang yang melakukan polusi bisa melalui pajak kenderaan motor pajak karbon dan sebagainya pajak bahan bakar kita lihat apa kelemahannya target only polluting source using gasoline ini karena itu yang paling masalahnya kelemahannya adalah hanya untuk yang menggunakan BPN broader base carbon tax LBQ tax is often proposed as better alternatif katanya kalau begitu harus lebih luas lagi tidak hanya kepada orang yang menggunakan mobil motor yang menggunakan bahan bakar fossil nah kemudian kita lihat pollution charge selain BTU tax kemudian ada carbon tax carbon tax is more specific targeting only carbon based fuel jadi kalau kita bahan bakarnya murah maka pajaknya besar market based bagaimana kalau market based itu selalu dia menggunakan trading sehingga orang bisa mencari alternatif untuk mengurangi emisi gas buang oke demikian adik-adik ini mau habis ya waktunya terima kasih kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat ya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya end ya baik pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.